Hai Youtubers, seperti yang kita ketahui bahwa setiap hewan yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup Salah satu contohnya adalah dengan berburu hewan lain dan menjadi rantai makanannya Namun ada beberapa kasus atau peristiwa yang memperlihatkan hewan predator Yang justru kewalahan saat memangsa hewan buruannya dan salah satu diantaranya melibatkan hewan bernama Landak Landak sendiri adalah hewan pengerat yang memiliki rambut tebal yang berbentuk seperti duri tajam Selain itu Landak juga merupakan hewan pengerat terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh setelah kapibara dan berang-berang Dari semua hal atau kejadian yang melibatkan hewan berduri ini ada beberapa peristiwa yang tidak terduga mengenai duri Landak tersebut Dan berikut adalah daftar peristiwa yang tidak terduga karena duri Landak Anjing Saint Bernard diserang Landak Sebuah hal mengejutkan terjadi ketika seekor anjing ingin berteman dengan seekor Landak Namun bukan berteman dengan hewan tersebut justru nasib malang dialami oleh anjing Saint Bernard Diketahui bahwa hal malang tersebut membuat wajah anjing lucu ini dipenuhi dengan duri Landak Menurut pemiliknya anjing yang bernama Rokus ini memang ingin mencoba bermain dengan binatang berduri tersebut Ketika mencoba bermain dengan Landak, anjing malang ini sedikit membuat keributan hingga membuat Landak mengeluarkan proteksi diri yaitu durinya Akibat kejadian tersebut, Rokus mengalami kejadian memilukan dengan area mulutnya yang dipenuhi dengan ratusan duri Landak Mengetahui akan hal tersebut, pemilik anjing langsung membawanya ke salah satu dokter hewan Dokter hewan di wilayah Lollipop Farm, New York, Amerika Serikat yang menangani Rokus sempat terkejut dengan kejadian tersebut Dan menanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi Tim dokter hewan kemudian berusaha dengan cepat melepaskan duri-duri yang menempel di area mulut anjing tersebut Duri-duri Landak yang menusuk anjing malang ini berbentuk seperti kail ikan kecil dan sulit untuk dilepaskan Bahkan dokter di Lollipop Farm mengatakan bahwa duri-duri tersebut terdapat juga di rahang, wajah hingga bagian dalam mulut anjing bernama Rokus Beruntung, tim dokter dari Lollipop Farm berhasil melepaskan dan membuang semua duri dari mulut Rokus Saat ini Rokus telah pulih sepenuhnya dari luka ratusan duri Landak yang tertancap di wajah Rahang dan bagian dalam mulutnya Anjing Mahal Diserang Landak Para warga di wilayah Kanada merasa khawatir dengan serangan landak setelah tiga ekor anjing mengalami serangan tersebut Sejauh ini tidak jelas bagaimana cara hewan berduri itu menyerang ketiga anjing tersebut Namun ketiga ekor anjing tersebut tengah menjalani perawatan karena di badannya dipenuhi dengan ratusan bulu Landak yang cukup tajam Satu dari tiga anjing tersebut yang diberi nama Mahalo bahkan mengalami luka pada jantung dan paru-parunya akibat tusukan bulu Landak tersebut Diketahui bahwa untuk mengobati anjing tersebut diperlukan sebuah operasi ekstensif dan total tagihan mencapai 5.200 pounds Selain itu dua anjing lainnya juga mengalami nasib yang sama bernama Nesta dan Solja Keduanya pun terluka cukup parah akibat duri Landak yang menempel di tubuh mereka Beberapa waktu yang lalu seekor ular boa di wilayah Brazil mendadak berubah layaknya seekor landak dengan tubuh yang dipenuhi dengan duri Hal aneh tersebut langsung menarik perhatian orang-orang yang kemudian mengabadikan kejadian aneh ini dengan merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial Dalam video tersebut ular jenis boa terlihat memiliki duri berwarna hijau yang nyaris menutupi sepanjang tubuhnya Diketahui bahwa ular boa tersebut terus menggeliat dan mendesis sementara seekor anjing hitam terus memperhatikannya dengan menggonggong Menurut laporan, semua duri yang menancap di tubuh ular tersebut berasal dari seekor landak sungguhan Diketahui bahwa ular boa tersebut sebelumnya mencoba menyentap seekor landak Dan untuk melindungi diri dari ular tersebut, landak itu lantas menyerang ular dengan duri-durinya yang tajam Macan tutul versus landak Seperti yang kita ketahui bahwa seekor kucing besar seperti macan tutul tidak pernah memilih mangsanya Hawan ini akan memangsa hewan apapun yang bisa dimakan dan diburu, mulai dari buaya hingga kelinci Namun saat mencoba berburu mangsa yang berbahaya, jua mereka juga terancam Salah satu mangsa yang cukup sulit untuk dilumpuhkan adalah seekor landak Dimana landak tersebut memiliki duri-duri yang sangat tajam Beberapa waktu lalu, ada sebuah video di media sosial yang memperlihatkan kejadian yang cukup mengejutkan Antara seekor macan tutul dan seekor landak Dalam video tersebut, terlihat seekor macan tutul yang sedang berusaha untuk menyerang dan memangsa seekor landak Diketahui bahwa video tersebut berhasil direkam dan berasal dari wilayah di Afrika Pria salah usir landak Sebuah kejadian cukup mengejutkan terjadi pada seorang pria asal Brazil bernama Antonio Rodriguez Mororo Diketahui bahwa pria yang dengan percaya dirinya mengusir seekor hewan dengan cara memukulnya Awalnya pria tersebut mengira bahwa binatang itu adalah seekor tupai Sehingga ia memukulnya agar hewan tersebut cepat pergi Namun setelah dipukul, ia baru mengetahui bahwa hewan yang dipukulnya tersebut adalah seekor landak Hal tersebut terlihat ketika ada ratus senduri tajam yang menempel pada tangan pria tersebut Saat itu, sang anak mengaduk padanya bahwa ibunya yang sedang hamil takut masuk rumah karena ada seekor hewan duduk di depan pintu Diketahui bahwa ada sekitar 400 duri yang tertancap di tangannya sehingga ia harus dilahirkan ke rumah sakit Antonio akhirnya mendapat tiga sentikan anestesi akibat duri landak tersebut Namun karena sakitnya terus berlanjut, maka ia disuntik ketanus dan pengobatan antibiotik Ular piton salah mangsa Sekor ular raksasa harus meregang nyawa setelah membangsa seekor landak seberat 13 kg di Taman Nasional Lake Eland, Afrika Selatan Diketahui bahwa bangkai ular piton berukuran 4 meter tersebut ditemui di dekat tumpukan batu yang ada di taman tersebut Saat ditemukan, bagian dalam tubuhnya mengalami luka tertusuk yang disebabkan oleh duri landak Salah seorang pengurus taman bernama Jennifer Fuller mengatakan bahwa penyebab utama dari kematian ular tersebut tidak cukup jelas Namun beberapa duri landak ditemui dalam perutnya Pada umumnya, hewan pemangsa akan menghindari landak sebagai mangsa karena ancaman yang berasal dari durinya Namun ular rata-rata bergantung kepada kemampuan penciumannya untuk mencari makan pada waktu malam Tanpa melihat fisik dari korbannya Jadi, kemungkinan terbesar dari tewasnya hewan reptil tersebut disebabkan oleh hewan berduri bernama landak Kejatuhan landak Seorang wanita parubayo bernama Sandra Nabuko yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba tertimpa oleh seekor landak Nah, asal landak tersebut langsung menyerang wanita tersebut dengan duri-durinya yang tajam Akibatnya, sebanyak 272 duri yang ada pada landak tersebut langsung bersarang di kepala Sandra Wanita asal geber Rio de Janeiro, Brazil itu pun akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat oleh tetangganya Lalu, ahli bedah mencabut lebih dari 200 duri yang tertancap di kulit kepala wanita tersebut Dan diberi antibiotik untuk mencegah infeksi